Kita keinformasi selanjutnya pemirsa video viral aksi jambret ponsel yang dilakukan dua pemuda terhadap seorang klansia di bahu jalan ditanggapi serius oleh pihak kepolisian. Dari hasil penyelidikan petugas gabungan Polres Maros dan Polda Sulsel berhasil menangkap kedua pelaku berikut dengan barang bukti ponsel rampasan. Berbekal pengamatan rekaman CCTV, aksi penjambretan aparat kepolisian dari Resmob Polres Maros dan tim khusus Polda Sulawesi Selatan berhasil meringkus Akbar, salah seorang tersangka. Warga Villa Mutiara Makassar ini tak berkutik saat polisi menggeledah dan menemukan ponsel milik korban di saku tersangka. Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku turun dari motor dan merampas ponsel saat korban tengah duduk di bahu jalan. Usai merampas ponsel korban, tersangka kemudian kabur menumpang sepeda motor yang dikemudikan rekannya. Kau yang pakai? Di mana aku biasa jual semua barang-barang begitu? Pelaku berjambret yang kami amatkan dua orang, dia sudah melakukan kedua kalinya. Penjurian kami kenakan proses dan kenakan pasal penjurian 363 dengan ancaman hukuman selama lima tahun kejaran. Saat ini petugas masih mengejar rekan tersangka yang masih buron. Tersangka kini diserahkan ke Mapores Maros, Sulawesi Selatan guna proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, INews melaporkan.